Yes, ketemu lagi sama gue Fahmi dan baru aja Apple melangsungkan event mereka yang terfokuskan pada bagian software. Nih kalau di Google, istilahnya adalah Google I.O. Nah, kalau Apple, namanya adalah Apple WWDC. Nih apa aja yang baru? Gue ada recap nih buat yang nggak nonton. Jadi langsung aja, so. Kita mulai. Ada beberapa hal yang menarik perhatian gue dari event ini. Malah buat pengguna lama Android ya, gue rasa jadi kedengeran lucu ya. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama, the one and only adalah AI. Fitur AI akhirnya diperkenalkan oleh Apple, tapi namanya adalah Apple Intelligence. Wow, apakah ini adalah salah satu cara supaya kelihatan beda? Nih kalau di Google, AI itu adalah Artificial Intelligence. Nah, kalau di Apple, AI itu Apple Intelligence. Begitukah kira-kira? Ya, kita semua tahu lah kalau fitur AI itu masih diperkenalkan oleh Google. Dari Google I.O. 2 tahun lalu dan awal tahun 2024 kemarin, Samsung tuh punya Galaxy AI. Dan sekarang Apple punya juga Apple AI. Loh, Apple AI itu kan Apple Intelligence. Singkatannya jadi AI. Jadi AI yang sebenarnya itu adalah Apple Intelligence loh. Jadi, kalau misalkan kita plesetin ya, misalnya Galaxy AI, apakah itu akan berarti Galaxy Apple Intelligence? Ya enggak lah, Galaxy AI dan Apple AI itu berbeda. Terus apa aja nih Apple Intelligence ini? Jadi mereka bagi menjadi 4 bagian. Ada Language, Image, Action, dan Personal Context. Nah, Language ini AI yang mengerti apa yang kamu butuhin mendeteksi bahasa, komunikasi apa yang ada di device kalian. Sebagai contoh, bisa mendeteksi prioritas dari notifikasi yang enggak penting, email, dan sebagainya. Mereka juga punya tools ya untuk writing. Jadi, misalkan review tulisan kalian sebelum kalian posting online. Ya, intinya hampir-hampir mirip lah sama kayak summary tool di Android atau Live Translate gitu. Nah, lanjut ke Generate Image AI, ya kita semua tahu banyak aplikasi yang bisa generate image by AI. Nah, di sini mereka langsung integrasikan ke berbagai app. Jadi, misalnya ingin menunjukkan kalau ibumu adalah pahlawanmu, ya tinggal diketik aja nanti device AI-nya itu akan generate image sendiri gambar ibumu sebagai superhero-mu. Nah, ini bisa dikirim sebagai pesan dan sebagainya. Action! Jadi, ada tindakan untuk AI dari aplikasi yang kalian gunakan setiap harinya. Bisa digunakan untuk mencari file, mendeteksi gambar, mencari foto cuma dari namanya aja. Atau play podcast yang kalian pernah share dan tonton bersama keluarga kalian. Terakhir, personal context. Ini yang mencari mendeteksi personal data di semua aplikasi yang relevan dari app yang kalian sering gunakan. Apple akan proses personal data tersebut untuk ngebantu kalian. Semua AI ini sih, klaimnya mereka adalah on device. Jadi, sangat menjaga privasi pengguna. Nah, tentunya banyak mendapatkan upgrade adalah Siri nih yang kemampuannya banyak di-highlight di sini. Ya, kita tahu lah Siri itu seperti apa dulunya. Suka bikin kesel, bikin jengkel ya. Harusnya sekarang udah semakin better dengan dukungan yang udah disebutin tadi. Ada language, action, generate image AI, dan personal context. Lanjut, aplikasi foto. Ini juga terdapat banyak sentuhan AI termasuk editornya juga. Bisa gampang clean orang yang di belakang yang masuk ke foto kalian. Searching foto juga semakin mudah yang mengerti bahasa natural kalian. Bahkan sampai ke searching video juga. Terus bisa create memory berdasarkan perintah yang kalian inginkan. Mereka akan memilih foto, video, jadi digabung-gabungin gitu semuanya. Seperti apa yang kalian inginkan. Dan terakhir, kamu bisa integrasikan langsung dengan chat GPT ke device Apple kalian. Kalau yang free ya, dapet fitur free-nya. Jadi kalau yang berbayar, nanti kalian bisa langsung gunakan fitur berbayarnya. Integrasi ini akan segera tersedia di berbagai Apple device secepatnya. Oke, cukup aja AI-nya. Jadi langsung kita ke Vision App. Secara teknologi, gue ngeliat ya, mereka menampilkan beberapa hal yang bikin gue amaze banget melalui Apple Vision. Vision App ini tampilannya kece banget. Ada banyak perbaikan, banyak aplikasi baru, juga banyak aplikasi compatibility-nya. Sampai 1,5 juta aplikasi. Jadi ini semakin berkembang ya. Nah lanjut ke iOS yang terbaru. Ini sih epic sih ya. Scene ini dimulai dari Craig Federighi. Langsung aja gak pake td ngaleng-ngaleng. Dimulai dari customization yang bisa bikin range icon app sebebas keinginan kita. Ini sih gue ngeliatnya lucu ya. Sebagai pengguna HP Android. Ini kayak butuh lama banget gitu bagi Apple buat menjadari. Kalau aplikasi di homescreen-nya itu, itu ngeganggu wallpaper. Jadi sekarang bisa dirubah-ubah posisinya. Tapi bukan cuma itu aja. Ini icon-nya juga punya mode dark mode ya. Dimana background dari icon itu bisa dipake yang warna hitam. Ini keren banget. Terus bisa dipilih-pilih juga ya. Ganti-ganti warna icon-nya juga bisa. Jadi semakin dinamis ya penampilan iOS yang baru nanti. Banyak kustomisasi gak perlu lagi nih ngakalin pake aplikasi dari pihak ketiga. Nah lanjut, control center juga sekarang bisa di-expand ya. Ini ada section-nya pake swipe ke bawah ini. Jadi ada banyak pilihan menu-menunya dan bisa di-kustomisasi juga. Apa aja yang bisa tampil di sana. Lanjut, iOS 18 juga ini punya fitur privacy. Yang pertama ini aplikasi sekarang bisa di-kunci, di-lock. Kalau misalkan mau buka aplikasinya itu harus pake password atau pake face ID. Terus ada fitur hidden app juga. Misal nih, aplikasi yang menurut kalian itu penting banget. Gak pengen istri tau, gak pengen semua orang tau. Nah bisa di-hidden, disembunyiin aplikasinya. Sebenernya ini fitur udah lama banget ya. Ada di Android. Nah jadi baru sekarang aja nih ada di iOS. Nah masuk kita ke bagian message app. Ini ada hal baru nih. Akhirnya mereka, Apple, memberikan support untuk RCS. Buat yang gak tau RCS itu apa. Itu RCS adalah multi-platform pesan ya. Pesan baru. Jadi bisa menggunakan data internet aja. Gak perlu pake SMS lagi yang berbayar gitu lah pokoknya. Jadi terhubung dengan internet, bisa SMS-an. Untuk fitur barunya ini ada tap back, emoji, send letter, dan text effect. Message via satelit. Dan yang terpenting adalah ya ini fitur RCS ini. Bertahun-tahun nih Google senggol-senggol Apple buat kasih support ke RCS akhirnya tersedia juga. Tapi masih gitulah. Ada perbedaan tetep. Jadi selain device Apple, tampilannya tetep green bubble. Dan terakhir ini yang paling epic. Yaitu aplikasi kalkulator. Ini akhirnya tersedia juga buat iPad ya. Buat iPad OS. Butuh waktu 14 tahun bagi mereka untuk membuatnya. Dan dengan berbagai macam fiturnya. Apapun itu support dengan apapun. Ya intinya basic kalkulator sekarang udah tersedia buat iPad. Cool banget ya. Pasti bakalan banyak komentar nih ya. Jadi kita punya kalkulator app ini di iPad sebelum GTA 6 rilis. Wow. Terus bisa juga nih ya power dari chipset M4 di iPad akhirnya berguna nih. Karena ada aplikasi kalkulator ini. Oke gue rasa itu aja hal yang menarik dari event semalam. Gue sih sangat excited ya. Apple akhirnya membuka diri. Jadi banyak fiturnya. Jadi banyak kustomisasinya. Khususnya untuk iOS 18 ini. Sekian video kali ini. Gue Fahmi. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye. Ini harus beli iPad. Beli iPad emang. Iya. Biar lo bisa ngedit pakai kalkulator ya. Iya. That's it. That's it. Move your hip. Come on. That's it. With your arms now. That's it. Terima kasih.